transformasi digital, terutama adalah e-sertifikat. Saya sudah tebak, nanti Pak Didi Sitorus pasti akan ngejar pertanyaan bagaimana komplikasi e-sertifikat dengan hak tanggungan, bagaimana hubungannya dengan lembaga keuangan dan sebagainya. Saya sudah kira-kira sudah saya ukur pertanyaannya Pak Didi Sitorus, saya akan sampai ke sana. Kemudian masalah percepatan pendaftaran tanah PTSL. Kemudian masalah reforma agraria dan redistribusi tanah. Kemudian pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN. Kemudian pengolahan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas. Kemudian yang selanjutnya adalah penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan. Kemudian percepatan penyusunan RDTR. Kita ditarget berapa RDTR Pak? 2000 ya? 2000 RDTR. Kemudian reformasi biograsi di dalam internal kami. Lanjut. Yang terakhir, Bapak-bapak sekalian, mungkin yang statement di luar sana tentang mafia tanah. Bagaimana kita menghadapi mafia tanah ini? Bapak-bapak sekalian, kan tentunya kita tidak bisa mentelerik adanya mafia tanah. Dan, kalau kita identifikasi, mafia tanah itu selalu elemennya atau unsurnya itu melibatkan tiga komponen. yang pertama, mohon maaf kata, mungkin melibatkan oknum orang dalam. Yang nomor dua adalah pemborong tanah pasti yang berkepentingan. Yang nomor tiga pasti adalah pihak ketiga yang menjadi pendukung. Pendukung itu dimulai dari oknum kepala desa, bisa oknum lawyer, bisa oknum PPAT, oknum notaris, juga bisa permata persatuan maklar tanah. Maupun Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Yang terlibat di situ. Bimantara, bisnis maklar dan perantara. Biasanya CEO-nya itu Pak Aryo Bimo, itu diutnya itu, Bimantara itu. Nah, itu yang bisa melibatkan, tiga elemen itu yang bisa melibatkan. Apa treatmentnya? Kita tidak bisa mentolir itu, kita akan melaksanakan rakor khusus ini dengan Pak Kejaksanagung, sama Pak Kapolri, sama PPATK. Kami akan menginisiasi adanya proses pemiskinan terhadap mafia tanah. Kami tidak hanya puas kalau mafia tanah itu dikenakan delik pidana umum, kalau itu pidana murni, kalau melibatkan aparat negara, penyelenggara-negara, pasti adalah deliknya, adalah tipikor. Ya kan? Tidak pidana korupsi, tapi kalau bisa diimbangi dengan delik tindak pidana pencucian uang supaya ada efek cerah. nah ini yang perlu kita dorong nanti dalam rakor itu, kita sedang simulasi. Supaya apa? Supaya persoalan mafia tanah ini benar-benar tidak ada di Indonesia, karena itu menyangkut kepastian hukum dan mempermainkan orang-orang kecil yang itu mempunyai hak yang diserobot haknya. Supaya kita semua, baik dari pemerintah, maupun yang ada di DPR, tidak kategori orang yang dolim terhadap orang-orang yang kecil atau orang yang berhak. Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan untuk pemanasan di dalam forum Komisi 2 ini. Selanjutnya, kami serahkan kepada Bapak Ketua dan Bapak Pimpinan. dan Bapak Ketua